Jadi pokoknya yang sudah dipanen itu ini ya, sawahnya punya mamah jian sama punya ne guys. Yang belum dipanen itu punya mamah anggih. Sekarang Aki lagi sibuk-sibuknya dari ngejemur padi, belum lagi panen punya bibi enon, belum lagi yang punya Aki sama ne yang di puncak biru, terus yang dipasir buntu, belum lagi yang di cerang di sebelah sana, sama punya bibi enon yang di belakang rumah, itu kan diurusnya sama Aki gitu. Nah ini tuh ada alat musik DJ Aki teman-teman, bawa dari Malaysia katanya, belinya lumayan guys. Oke guys, selamat sore, selamat datang kembali di channelnya Empi Oficial. Oke, hujan-hujan rincik ini sekarang Empi lagi di sawah ya teman-teman, hari ini di sawah tuh. Mau bikin video, ngelihat ini ya, panen tuh Masya Allah, sekarang tuh sudah dipanen, udah habis ya padinya teman-teman tuh lihat, jadi tinggal punya yang itu punya mamah anggih ya teman-teman. Cuman itu ada gundukan yang belum digebuk, punya mamah mengadul itu. Jadi teman-teman ini gak perlu lama lagi sebenarnya ya, pokoknya habis beresin itu mau langsung dibajak lagi, soalnya hujan ini bagus nih, ini juga gemercik tuh guys. Mudah-mudahan aja, satu minggu ke depan, ada kemarau gitu ya. Buat apa? Buat ini guys. Buat ngejemur padi, kalau misalkan gak ada panas, wah bisa-bisa jadi benih itu, bertumbuh gitu ya teman-teman. Nah, jadi kemarin itu udah habis ya dipanen gitu ya. Nah, sekarang itu waktunya mau dijemur teman-teman, tapi gak ada panas. Satu hari ini tuh gak ada panas teman-teman, gini melu hujannya. Ada bagusnya juga buat tanaman orang lain gitu ya. Belum pada masuk padinya, soalnya belum pada kering juga teman-teman. Nah, kita itu lagi di sini, dipilas sama aki ya. Katanya aki berharusan minta tolong, huh lihat. Nahun, ayo. Oh, ada yang ada. Nahun. Bukuli air. Mana deh? Pada air. Oh, yuk. Ayo, kemarau. Hmm, hmm, hmm. Ada yang tuh, kik. Tahu, ayo kemarau. Lah, ngasih dirinya dia tuh. Nah, ini ada yang ada. Nah, ini ada yang ada, saya coba banget. Nah, kamarang malu bener gak? Nyetetnya. Wah, pahian bener. Jadi mau dipindahin ke sini katanya, guys. Tuh, mau diberesin. Maafi. Ayo, tuk. Nah, hiji meronan. Iya, hiji. Iya, hiji. Nanti kita lanjutin dulu. Ntar kita lanjutkan lagi. Gak bawa tripod soalnya. Nah, guys. Sudah dipindahin. Soalnya katanya sayang kalau di kehujanan. Tuhan. Gak bawa tripod soalnya. Ruhai, maka tih. Seperti di bebenah, guys. Di bebenah itu diberesin. Diberesin gitu ya. Sok. Tuhan. Sok. Sok. Is. Tuhan. Is. Is. Mincan. Menangkan itu hayam. di situ, jadi itu kan panggore itu masih jadi tidak mudah tuh, ini bakar ayam aja ya oh, ini juga kita lanjut yang lain, gak bisa nyakit gak bisa, gak bisa aduh, aduh, aduh gobloy licin guys jadi pokoknya yang sudah dipanen itu ini ya, sawahnya punya mamah jian sama punya ne guys yang belum dipanen itu punya mamah anggi jadi belum mateng nah, ini yang ditutupin kayak gini itu bukan gak ada apa-apa ya, dalamnya itu padi teman-teman, jadi begini proses kalau misalkan ngejemur padi di sawah tuh, ada gundukan padi di sana, itu ada gundukan padi juga di sebelah sana teman-teman enggak dibuka hari ini soalnya hujan cuaca mendung ya tidak mendukung teman-teman dan sekarang itu sebenarnya ada acara teman-teman di kampung ampi itu bukannya di kampung ya masih satu desa gitu satu desa jaya giri ada apa ya ada Mubalik atau Mubalik atau Ustadz sih penceramah gitu ya enggak tahu juga pasti teman-teman juga pada tahu lah Ustadz Bu Yahya kalau enggak salah itu Bu Yahya jadi acara malam ini gitu pokoknya kalau misalkan sampai ke sana pasti dibikinin videonya kalau enggak ya pasti enggak ada gitu teman-teman soalnya cuaca hujan apalagi kan kalau di jalan ampi sekarang Alhamdulillah enggak bisa lewat gitu Alhamdulillah juga sih soalnya kan dicor gitu jalannya biasanya kan ampi sering bikin vlog gitu tapi enggak semua juga sih teman-teman dicornya jadi sebagian kayak gitu otomatis enggak bisa lewat teman-teman tuh bagus ya jadi lembek si tanahnya teman-teman otomatis gampang nanti tuh dibajaknya cuman harus berurutan ya soalnya kalau misalkan acak-acakan pekerjaan contohnya kan sekarang aki lagi sibuk-sibuknya dari ngejemur padi belum lagi panen punya bibi enon teman-teman belum lagi yang punya aki sama yang di puncak biru terus yang di yang di pasir buntu belum lagi yang di cerang di sebelah sana sama punya bibi enon yang di belakang rumah itu kan diurusnya sama aki gitu cuman kan kalau misalkan kalau manen ya banyak juga yang pada ikut gitu sebenarnya wah lebih sibuk dari pejabat sih teman-teman kalau misalkan petani diutuskan buat kaya emang pantas soalnya capeknya luar biasa itu nah ini mah , sambil ngonten aja gitu dan rencana disini katanya aki itu mau bikin tempat balong ya kolam gitu tapi kolamnya enggak enggak ditemok atau dicor jadi kolam-kolam biasa buat nanam ikan gitu kalau misalkan lapar tinggal disair atau diambil satu biji waemah gitu guys tuh sayangnya enggak musim jagung teman-teman jadi ngegantung gitu musiman jagungnya kemarin musim sekarang enggak ada jadi enggak nentu banyak yang nanamnya lebih awal banyak yang belum pada berbuah nah contohnya kaya gini belum pada berbuah gitu biasanya kan kalau pas panen kemarin itu sambil bakar jagung disini tapi sekarang mah gak bisa bukan gak bisa sih bisa aja cuman gak ada itunya jagungnya gitu oke lanjut lagi ntar ya teman-teman sekarang kita mau dengerin musik dulu biar Aki semangat ya kita mau gak musik soalnya disini banyak betak-betuknya teman-teman nah ini padi ini padi punya si bapak bapak ampi ya teman-teman ini juga sama kemarin itu kan duluan dia itu panen ya pas ada itu di vlog sebelumnya teman-teman ya jadi itu si padinya kena apa sih bebeluk kalau gak salah iya bebeluk jadi dipanenin duluan kalau misalkan gak kan itu jadi menjalar kemana-mana kemarin itu dipanen dipilih teman-teman ya nah ini tuh ada alat musik DJ Aki teman-teman oh bawa dari Malaysia katanya belinya lumayan guys oke kita gak musik dulu biar agak madep gitu kan enak ya di saung sambil gak musik dengerin musik mantap sekali oke teman-teman 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 biar enggak sempit gitu itu kan soalnya enggak dipakai yang disini sekarang udah beres selanjutnya kita bantuin dulu Sokot Oh mau loka dipindahkan sama wakasin targa setelah bantuin dulu tar dikira pencitraan doang lagi sokan 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 next kita bikin acara ke orang bakar ayam jadi cukup sekian aja teman-teman vlog kita kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe-nya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh